Intro Alhamdulillah terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesia ku Dan pada segmen kali ini pemirsa kita masih akan melanjutkan tausiyah Yang akan disampaikan oleh Ustazat Aini Aryani Yang akan menyampaikan tema haji dan kurban bukti pengorbanan untuk Allah Silahkan Ustazat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wal'aqibatulilmuttaqin Fala'udwana illa ala zalimin Wassalatu wassalam ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'duh Idul adha ini jamaah sekalian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT Sangat identik dengan pengorbanan dan keikhlasan Dua diantara pengorbanan kita di bulan yang suci Zulhijjah ini Setidak-tidaknya ada dua nih Bapak Ibu Haji dan kurban Syariat haji ini disyariatkan untuk siapa Ibu? Untuk mereka yang sudah mampu Yang mampu, yang belum mampu gak usah sedih Ibu Insya Allah nanti dimampukan Disini ada yang sudah berhaji Bapak Ibu Mudah-mudahan yang belum haji Allah perkenankan segera berangkat ya Ibu Amin Yang sudah berhaji mudah-mudahan diterima hajinya Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk berhaji kembali Siapa yang disebut dengan mereka yang mampu Mampu apanya Bapak Ibu? Maka ketika Nabi menjelaskan istihtoah disini Az-zadu wa rahilah Zad disini artinya perbekalan Nanti disana mau tinggal dimana Mau makan apa Kemudian rahilah ini artinya Mampu dalam urusan perjalanannya Kalau dulu di masa Nabi naik hajinya Naik apa Ibu? Ontah Kalau kita naik? Naik pesawat sekarang Apa Ibu mau naik ontah? Naik pesawat Nah ini ada tidak kemampuannya Kalau ada kemampuannya Bismillah segera daftar Mudah-mudahan semuanya kita ini Dipanjangkan umur kita dalam kesehatan Amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah jama haji Bu Disana Bu Di Mekah Masya Allah Ya pengorbanannya luar biasa Semuanya lillahi ta'ala Jadi nanti kalau kita mau naik haji Bu Niatnya benar-benar lillahi ta'ala Bukan biar cepat dipanggil Bu Haja Atau Pak Haji Orang Indonesia kan kalau udah haji dipanggil Bu Haja Kadang-kadang kalau udah pulang haji gak dipanggil Bu Haja ada yang tersinggung Bu Misalnya nih Aduh Bu Aini harusnya dipanggil Bu Haja Aini Katanya begitu Padahal gak harus Mau dipanggil Bu Haja atau tidak Pahala kita sudah Sampai Kepada Allah Subhanahu Sudah sampai ketaatan kita Kepadanya Dari mulai kita berikhram Kemudian Wukuf di Arafah Kemudian malamnya Mabid di Muzdalifah Besoknya lagi Lantar Jumrah di Mina Kemudian Tawaf Ifadah Kemudian Sa'i Kemudian Tahallul Masya Allah Ini pengorbanan yang luar biasa Yang kedua pengorbanan tadi adalah Menyembeli hewan Kurban Ibu berkorban gak Nabung lama gak Bu Nabung gak apa-apa Ini adalah pengorbanan kita Ini termasuk ibadah maliah Disunahkan Untuk mereka yang punya kelebihan Dalam urusan harta Kalau belum ada gak usah dipaksakan Bu Jangan sampai mentang-mentang ingin berkorban Semua kewajiban diabaikan Ada bapak-bapak pengen kurban Akhirnya Ah gengsi Gengsi ini satu kompleks semuanya kurban Saya doang gak kurban Gengsi mau kurban Ah bener gak niatnya Enggak Kurban itu persembahan Lilahi Ta'ala Bukan karena agar dipuji oleh manusia Kurban ini bukan korban sebetulnya Kurban Dari kata korba artinya dekat Kurban artinya upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melaksanakan ibadah yang sudah ditentukan Baik hewannya Waktunya Semuanya sudah ditentukan Dan ibadah kurban yang terbaik adalah ibadah yang kita pilih yang paling baik Dari yang kita mampu Kalau ibu bisa belinya sapi yang gede Sapi lumusin Nah kurban lah itu Kalau kita bisanya Sapi ya patungan sama tujuh orang Tapi sapinya gak gede-gede banget Ya sudah semampunya yang penting hewannya sudah cukup umur Tidak cacat Ibu pernah dengar gak ini syariat kurban pertama kali nih Familiarnya Ceritanya dari Nabi Nabi Ismail alaihi salam Ada lagi sebelumnya bu ceritanya di Nabi Adam alaihi salam Ketika kedua putranya Diuji oleh Allah untuk memberikan pengorbanan Yang satu Dia mempersembahkan hewan yang terbaik Hewan ternaknya Karena dia peternak Dia pilihkan masya Allah Hewan ternaknya yang bagus Yang gemuk Yang sehat Satu lagi Dia menanam Atau dia memanen tanamannya Tapi ogah-ogahan Ah kalau cuma dikasih pengorbanan mah Yang baik-baiknya saya mau jual Yang jelek-jeleknya mau saya Persembahkan untuk Allah Akhirnya siapa diantara keduanya yang diterima pengorbanannya Apakah yang mempersembahkan hewan ternak terbaik Ataukah tanaman yang asal-asalan Yang diterima yang mana bu Yang terbaik Hewan ternaknya yang terbaik itu Maka kalau kita sekarang punya uang kita beli Kita beli yang terbaik Jangan sampai cari yang cuci gudang Nanti pahalanya cuci gudang juga ibu Masya Allah Maka jamaah sekalian Mudah-mudahan di hari raya idul adha ini Kita bisa mengekspresikan kesyukuran dan ketaatan kita kepada Allah SWT Dengan memberikan pengorbanan berupa haji Berupa kurban yang terbaik Yang paling kita bisa Terima kasih Masya Allah luar biasa Tau syiah dari Ustazah Aini Tentang bagaimana kurban menjadikan pengorbanan Dari kita untuk Allah SWT Dan juga idul adha mengajarkan keikhlasan Dalam menjalankan perintah Allah Bagaimana selanjutnya kita akan memberikan tau syiah Dari narus berikutnya setelah yang satu ini Tetap bersama kami dalam Damai Indonesia